Saya Gaudensius Prasisco de Passionis, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, siap melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL di SMP Negeri Tiga Welak, Kabupaten Manggare Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Narkotika terlebih dahulu Narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman Yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri Dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya Narkotika ini tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter Tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter Karena melanggar buku Narkotika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi teman-teman! Pagi, pagi, pagi! Kami akan dipresentasikan Masih kerja mempunyai Nama zat aditif yang pertama Kopi Kandungan zat aditif Kavein Pengaruhnya Tidak bisa tidur Atau insomnia Dinyut jantung lebih cepat Kandungan pencernaan Sebut dan jelaskan golongan-golongan narkotika Jawabannya Narkotika golongan satu Berpotensi sangat kuat Dalam menimbulkan ketergantungan Dan dilarang digunakan untuk pengobatan Contoh Heroin, kokain, dan garza Ada yang mempunyai pertanyaan Untuk kelompok satu Oke, dari kelompok belakang Kelompok empat Selain nikotin Apa kandungan lain pada rokok Yang membahayakan kesehatan? Terdapat kandungan lain Yaitu tak Yang membahayakan paru-paru Oke, jadi selain nikotin Ada beberapa kandungan lain Misalnya karbon monoksida Tetapi disini kelompok satu juga menyebutkan Tar Nah, itu juga benar Jadi tar itu membahayakan organ yang namanya paru Iya, paru-paru Dengan demikian Berakhirlah presentasi dari kelompok satu Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok satu Silahkan kembali ke tempat dulu ke kelompok satu Jadi sebelum melanjutkan ke kesimpulan Mungkin masih ada pertanyaan yang belum jelas Oke, dari Kavaso Silahkan apa pertanyaan yang masuk Jika kita berada di sekitar protok Apakah kita akan mendapatkan bahaya dari asap protok? Jadi, protok itu ada namanya protok aktif Ada protok pasif Protok aktif itu yang si protoknya Yang mengisah protoknya Nah, protok pasif itu kita yang hanya mendapatkan asapnya Justru protok pasif itu lebih berbahaya dari protok aktif Siapa kira-kira yang bisa mengimpulkan? Silahkan ajukan tangan Zat adik Zat adik Zat adik Zat adik Zat yang apabila dikonsumsi Dapat menyebabkan ketegangguan Ketergangguan atau adik Atau ingin menggunakannya secara terus-terus Atau adik Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup Jadi, di sini ada materi kekuatan Kita ulang lagi Tadi kita belajar tentang zat adik Tadi zat adik Zat adik itu menyebabkan ketergantungan Zat adik kita ulangi di kelompokan menjadi tiga Yaitu Narkotika Psikotropika Dan zat psikoaktif lainnya Oke, selanjutnya Pemolongan narkotika Tadi ada tiga jenis Narkotika golongan satu Golongan dua Dan golongan tiga Dengan contoh yang sudah disebutkan Saat presentasi tadi Deskripsi pertama Biasa digunakan untuk membantu Pengobatan gangguan jiwa Dua, bekerja dengan cara membuat otot-otot Yang semula terganggu menjadi rileks Tiga, dapat menimbulkan halusinasi Empat saat ini akan mengendam di dalam paru-paru Dan mengganggu rambut-rambut kecil Yang melapisi perlukan paru-paru Deskripsi yang menunjukkan Cara kerjaan adiktif LSD adalah Apa? Oke, sudah? Oke, setelah mengerjakan post-test Kita menghubungkan Golongan pilihan kinerja terbaik Jadi, siapakah itu? Diberikan kepala Golongan Empat Oke, beli golongan empat Oke, keputusan paru-paru-paru-paru Oke Nanti pemainnya dibandingkan Kira-kira Kira-kira Di pagi Oke Jadi, harus untuk Refleksi kebelajaran kita hari ini Bagaimana perasaan kalian Sobat yang di slide Ada berapa gambar di depan? Dua Dua Ganti ada berapa gambar? Iya Jadi, yang perasaannya Setelah tunjukkan jempolnya Dua jempol Oke Terus untuk pertemuan selanjutnya Nanti membahas materi ini Tentang darah Jadi, dipersiapkan Memang dipajari Supaya saat pembelajaran Terlaksu Pembelajarannya jadi lebih mudah Bisa? Oke Selanjutnya kita berdoa Untuk mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Jadi, silakan Menyubit kita dalam doa Setelah doa seperti biasa Kita tepuk selanjutnya Bukannya di rumah Bukannya berdoa Silakan Jadi Mari laku Tepuk selanjutnya Tepuk selanjutnya Tepuk selanjutnya Selanjutnya Tepuk selanjutnya Oke Terima kasih Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya 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 Terima kasih.